Intro Seperti inilah kemeriahan Hari Keluarga Nasional Kediuakil 4 tahun 2017 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh Kegiatan yang berlangsung di Stadion Pancasila Komplek Perkantoran Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh ini Mengangkat tema membangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan menuju Jambi Tuntas 2021 Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Serintaria Zola sekaligus Ketua Pelaksana Harganas Provinsi Jambi berharap Dengan peringatan Harganas ini dapat menumbuhkan kesadaran terhadap keluarga Untuk memperbaiki kualitas hidup dalam keluarga dan selalu menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga Sementara Gubernur Jambi Zemizola menjelaskan Bonus demografi yang menguntungkan Indonesia khususnya Provinsi Jambi Harus disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik Seperti kualitas kesehatan pendidikan dan pembangunan yang baik Agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lainnya Provinsi Jambi di kota Sungai Penuh Harapan besar kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas atau tingkat kesejahteraan dari keluarga Bangsa yang besar, bangsa yang maju itu harus dimulai dari tingkat keluarga Kalau keluarganya sejahtera maka insya Allah bangsanya pun jadi sejahtera juga Kadang kita mungkin belum sepenuhnya memahami ini Kalau sejahtera itu dari segi apa Berarti semua anggota keluarganya itu sehat Semua anggota keluarganya itu mendapat pendidikan yang baik Atau juga termasuk dari program-program BKKBN Program KB Program KB sangat penting sekali Kita akan mendapatkan bonus demografi Pembangunan di bidang kependudukan dan program KB merupakan pembangunan investasi jangka panjang Yang akan terus dirasakan manfaatnya ke depan oleh sebuah keluarga Serta perencanaan yang matang sangat penting dalam memulai sebuah keluarga Dan akan sangat bermanfaat pada kehidupan ke depannya dalam sebuah keluarga Sebelumnya, Deputi Advokasi Pergerakan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiyono Menyampaikan kesuksesan program KB terletak pada para kader KB yang senantiasa berjuang Bersama untuk melakukan kegiatan terintegrasi di tingkat desa Baik itu terintegrasi dengan posyandu, paut, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia Melalui Arganas ini diharapkan Keluarga menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas Keluarga yang berketahanan mental, moral, sosial, dan ekonomi Serta tidak terpengaruh pergaulan bebas, narkoba, dekadensi moral, dan tidak mudah terkontaminasi oleh paham-paham radikal Juanda Praitno, Jek TV melaporkan